Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, agak BBM kita akan turunkan sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi tiga tahun yang lalu sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30% ada uang di kantongnya. Yang ketiga kita akan stabilkan kebutuhan pokok, yang keempat kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 8% 18% dari total kredit ke 35% dalam satu tahun. Sehingga UKM yang 40 juta ada uang, hari ini di daerah-daerah nggak ada uang, di bawah nggak ada uang. Kesedot untuk bayar pokok sama bunga utang, Rp. 780 triliun. Kita beresin soal utang dan lain-lain. Yang kedua, kita adakan pemilu yang lebih adil dan fair. Pelajar dari Pak Habibie. Pak Habibie hanya 6 bulan persiapannya, nggak perlu lama-lama. Yang dia lakukan, ketua KPU bawa su tokoh independen, anggotanya dari partai-partai, supaya bisa saling ngawasi. Bukan hari ini, sengaja dipilih ormas, supaya gampang dia atur. Yang ketiga, tidak ada lagi threshold, sehingga pemilihan presiden, gubernur jadi lebih kompetitif. Faktor uang lebih berkurang. Dan yang terakhir, nggak ada lagi tuh box dibawa dari TPS ke kecamatan, disitulah kecurangan dilakukan. Nanti dari TPS Rp. 85.000 langsung ke satelit rakyat monitor lewat handphonenya. Biayanya pun, sepertiga dari yang mereka minta biaya buat 2024 Rp. 90 triliun. Kita udah hitung cukup Rp. 30 triliun. Jadi teman-teman, itulah arah perubahannya. Ini waktunya kita berubah, capek kita semua, ngulangin kasus yang sama lagi, Mas Amin. Iya, iya, iya. 25 tahun yang lalu kan kita yang ngomongin KKN, KKN. Iya kan? Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Masa 20 tahun lagi kita masih ngomongin yang sama? Kapan ini bangsa maju? Jadi harus ada shock therapy, harus ada yang dipenjarain habis ini. Ya, pemimpin. Seperti di Korea. Lima mantan presiden, tiga jenderal. Lima-limanya dipenjarain karena korupsi. Hari ini, gubernur, presiden, perdana menteri di Korea kagak, ada yang berani ngacok-ngacok. Sibuk ngurusin rakyatnya, makanya rakyatnya maju. Indonesia perlu shock therapy karena penyakit KKN ini udah ganas selama Jokowi dibiarkan, berkembang biak.